Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu dalam sebuah bisnis kita pengen omset kita terus menaik, naik, naik Terus kemudian target yang besar, semakin besar, dan semakin besar Lantas gimana caranya agar omset kita semakin besar, semakin besar, dan semakin besar Nah ada sebuah buku yang sangat menarik yang perlu bisa kita pelajarin bersama Yaitu karya dari orang-orang hebat teman-teman saya Yaitu Mas Hirma Surtito dan juga Nur Ahmad Faizi Judulnya melibatkan penjualan dengan pasukan reseller Ini keren banget, saya akan berdah ini Kira-kira ada seperti apa sih isinya gitu ya Cuman tidak total semuanya yang saya jelaskan di video singkat ini Setidaknya dalam membangun reseller ada formula penting yang perlu dicatat oleh teman-teman Formula apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan media rekrutmen Seperti apa menyiapkan media rekrutmen? Teman-teman bisa menggunakan Facebook yang gratis atau kemudian Instagram yang gratis Atau media-media yang gratis seperti personal Facebook, Instagram, dan sebagainya Selain itu juga teman-teman bisa menggunakan media berbayar dengan iklan Google, kemudian iklan Facebook, ataupun Instagram, ataupun Youtube, dan lain sebagainya Jadi channel untuk yang berbayar ini juga pilihan buat teman-teman semuanya Apakah mau menggunakan yang gratis, kemudian menggunakan yang berbayar itu juga pilihan Tentu ada harga dan juga ada hasil yang berbeda tentunya Kalau kita mau memulai dari awal bisa gunakan dengan channel yang gratisan Facebook pribadi, Telegram pribadi, WhatsApp, kemudian Instagram, email, dan sebagainya Itu juga bisa dilakukan Jadi yang pertama adalah menyiapkan media rekrutmen Yang kedua adalah menentukan produk yang potensial Kita juga harus menyiapkan produk-produk yang potensial Yang kemudian itu juga diminati pasar Tentunya riset dulu produk apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini dan lain sebagainya Ketika produknya bagus, kemudian media yang disiapkan juga bagus Insya Allah riset akan masuk dengan mudah Dan teman-teman bisa mengenerate omset lebih besar Yang ketiga adalah menggunakan strategi rekrutmen Seperti apa strategi rekrutmen Jadi sebenarnya ada banyak cara yang kemudian bisa digunakan untuk merekrut pasukan di seller Tapi Semakin banyak kemudian merekrut Tentu tantangannya semakin besar yaitu tantangan yang teman-teman harus kemudian menjaga reseller itu Agar tetap produktif menjual produk-produk teman-teman semuanya Yang keempat adalah edukasi reseller Jadi setelah teman-teman mendapatkan reseller yang banyak Jangan kemudian langsung ditinggal Mereka itu juga asetnya kita di dalam berjualan Ini mitra kita dalam melakukan selling Teman-teman harus melakukan edukasi Kasih cara-cara jualan, tip-tip menjual Kemudian gimana caranya membangun personal branding Kemudian dan sebagainya Jadi teman-teman bisa lakukan edukasi-edukasi yang dibutuhkan oleh resellernya teman-teman Yang kelima adalah menyiapkan amunisi jualan Yaitu marketing tools Mesti disiapkan juga marketing toolsnya Yang keenam adalah manajemen reseller Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan target reseller sekian ratus atau sekian ribu Maka perlu disusun manajemen reseller yang lebih bagus Seperti apa caranya gimana dan sebagainya Oke 6 hal itu yang perlu teman-teman lakukan Untuk meningkatkan onset di memasukkan reseller Semoga resellernya semakin banyak Hasilnya semakin besar Omsetnya semakin besar Dan teman-teman bisa sama-sama sukses di bisnis yang dijalani masing-masing Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh